Ada kisah menarik mengenai karomah Kiai Haji Abdurrahman Wahid Suatu ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur diajak oleh Prof. Dr. Syed Akilah Munawar ke makam kakeknya yang berada di Palembang Sampai di komplek makam, sengaja Syed Akilah Munawar tidak menunjukkan makam kakeknya kepada Gus Dur Beliau kepingin menguji apakah benar Gus Dur itu waliulah atau bukan Setelah memasuki area makam, tanpa tanya sana sini, Gus Dur langsung nyelonong menuju ke makam kakek Syed Akilah Munawar Padahal Gus Dur belum pernah ke situ dan Gus Dur penglihatannya tidak begitu jelas Loh Gus, Anda kok tahu itu makam kakek saya? Tanya Syed Akilah Munawar heran Ya tahu, tadi kakekmu telah menyambutku dan bilang, yang sebelah situ itu makam kugus Dalam ilmu Islam Kejauan, Gus Dur itu adalah sosok yang mengetahui sesuatu sebelum terjadi Orang Jawa mengatakan winarah, sering disebut dalam istilah barat yaitu sosok yang beyond phenomenon Gus Dur itu nek wang Jowo ya dia itu bisa membaca beyond phenomenon Artinya waskito atau tahu sebelum masanya terjadi, Gus Dur bisa menangkap yang akan terjadi seperti itu Kisah-kisah supranatural yang dialami oleh Gus Dur sebenarnya bukan hal aneh di kalangan para Kiai NU Termasuk Gus Dur sendiri, salah satu faktornya karena sebagian Kiai Nahdriin menjalankan tradisi sufistik Di lingkungan NU para Kiai yang tergabung dalam tarekat memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat luas di pesantren ataupun di luar wilayahnya Pengaruh yang mereka dapatkan datang dari kepercayaan masyarakat terhadap bakat supranatural yang dimiliki Kiai tersebut Dalam istilah eskatologi pesantren, kemampuan supranatural ini disebut harikul adah Sementara masyarakat awam memandang kemampuan semacam itu sebagai suatu keanehan atau kontroversial Gus Dur bisa menangkap fenomena dan gambaran yang akan terjadi sebelum datang masanya Sehingga ia dengan sekuat tenaga bisa menciptakan upaya dan langkah apa yang harus diperjuangkannya Itulah salah satu karomah dari Gus Dur, walohu alambisowab Terima kasih telah menonton